Intro Saya Tuhan firman mu yang menerangi setiap jalan kami Firman mu Tuhan yang membuat kami berkemenangan Firman mu itu Tuhan yang menjadi daging dalam kehidupan kami Biar sedikit dari firman mu ini Tuhan Kami boleh renungkan, kami boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami hari ini Dan sampai maranata Terima kasih Bapak Terima kasih Syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amen Mari kita buka Masmur 119 Ayat 147 sampai 148 Masmur 119 Masmur 119 ayat 147 147 berkata seperti ini saudara Bisa tampilkan 147 Pagi pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong Aku berharap kepada firman mu Pagi pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong Aku berharap kepada firman mu Ayat selanjutnya Ayat 148 Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan dan cimu Di ayat sebelumnya Daud berkata Aku bangun pagi-pagi untuk memperkatakan firman Tuhan Dan di ayat selanjutnya dia berkata Sebelum jaga malam aku merenungkan janji-janji Tuhan Kita percaya firman Tuhan mengandung setiap janji-janji Tuhan Amin Disitu ada perintah Disitu ada pengharapan Ada kekuatan Dan ada janji Tuhan Amin saudara Daud berkata Sebelum waktu jaga malam Mendahului waktu jaga malam Kalau saudara tahu Jaga malam menurut orang Yahudi Adalah ketika matahari sundown menjelang sunrise Artinya adalah ketika matahari sekitar jam setengah tujuh malam Sampai jam sembilan malam Itu adalah waktu jaga malam pertama Jam sembilan hingga jam dua belas malam Itu adalah jaga malam kedua Jam dua belas malam Sampai jam tiga pagi Adalah jaga malam ketiga Dan itulah kira-kira ketika pada waktu Yesus ditangkap Di taman Getsemani Adalah perantara jaga malam ketiga Dan jaga malam keempat Hari itu Tuhan Yesus ketika di taman Getsemani Dia ngomong sama murid-muridnya Berjaga Jaga Dan menurut kitab Yahudi Berkata Sepanjang malam itu Yesus tidak tidur Dari ketika matahari terbenam Hingga sampai kematiannya Dia tidak tertidur Dan hari itu pun Yesus berkata Pada murid-muridnya Kepada Petrus Yohanes Berjaga-jaga nak Berjaga-jaga Tapi hari itu pun mereka tertidur Itu sekedar intermeso yang akan saya berikan Tapi hari ini saya mengutip Aku bangun Mendahuli waktu Jaga malam Untuk merenungkan Janjimu Kata merenungkan Saudara Dalam bahasa Ibrani Artinya Sihak S-I-Y-A-C-H Sihak Merenungkan Artinya Sihak Artinya apa Saudara? Mendeklarasikan Dan berkata-kata Dengan firman Tuhan Salah satu artinya Adalah Sihak Bahasa aslinya Yang artinya Bukan ngelamun Tanpa kejelasan Tapi sihak Artinya Mendeklarasikan Dan berkata-kata Dengan otoritas Dan itu yang akan terjadi Kebiasaan saya Ketika saya mau tidur Biasanya saya akan baca Alkitab Dan ketika saya Sebelum Tidur Dan Selesai membaca Alkitab Saya akan menaruh kepala saya di bantal Dan saya akan berkata-kata Berkata-kata seperti apa? Berkata-kata kepada Tuhan Ngomong Sama Tuhan Itu kebiasaan saya Seringkali orang berkata Kalau Baca Alkitab Pagi-pagi gitu loh Fresh Tapi buat saya Malah ngantuk berat gitu loh Dan saya Kebiasaan saya Dari dulu Sebelum saya tidur Saya akan baca Alkitab Dan sebelum saya tidur Menaruh Kepala saya di bantal Saya akan berkata-kata Cerita Dan Mengkarkatakan firman Saya gak pengen Saudara Wah bagus ya Nih ruwaja seperti itu Enggak Setiap kita Punya quality time Punya waktu yang terbaik Dalam kitab Yahudi berkata Jaga malam Daud berkata Sebelum waktu jaga malam Aku sudah Merenungkan setiap janji-janjimu Merenungkan artinya Siap Mendeklarasikan Dan berkata-kata Dengan firman Tuhan Dan saya percaya Hari-hari ini Mungkin kemampuan kita terbatas Kesehatan kita pun terbatas Kalau sampai kita sakit Atau kita terserang Virus Bukan Tuhan gak sayang sama kita Bukan karena kita kena tulah Ingat Saudara Tapi Karena kita Gagal Menjaga Kesehatan kita Karena kita Gagal Berjaga-jaga Atas hidup Jasmani kita Hari ini Jangan pernah takut Dengan yang namanya virus Karena saya percaya Ketika kita Hidup di dalam Yesus Kristus Ada jalannya Amin Ada kekuatan Yang Tuhan berikan Dalam hidup kita Ayat selanjutnya Yang saya akan ulangi Dan ulangi Saya sangat merema Ayat ini Saudara Kita mau buka Di ulangan 8 Ayat 18 Ulangan 8 Ayat 18 Saya mencoba untuk mempelajari Di kamus Alkitab Arti dari kata-kata ini Ulangan 8 Ayat 18 Berkata Tetapi Haruslah Tetapi Haruslah Di dalam Masa hidupmu Di dalam Apapun musim hidupmu Tetapi Haruslah Engkau Ingat Kepada Tuhan Alamu Sebab Dia Yang memberikan Kepada Kepadamu Kepada istrimu Kepada suamimu Kepada orang tuamu Kepada anak-anakmu Kepada cucumu Kepada pelayanmu Kepada apapun yang kau kerjakan Kekuatan Amin Untuk Memperoleh Kekayaan Dengan maksud Menegukan perjanjian Yang diiklarkan Dengan sumpah Kepada nenek moyangmu Seperti sekarang ini Saya mau garis bawahi Kata Sebab Dia lah Yang memberikan Kepadamu Kekuatan Dalam bahasa aslinya Kekuatan itu Artinya Adalah Bahasa Inggrisnya kan strength Kekuatan Betul saudara? Dalam bahasa aslinya Dalam kamus Alkitab Berkata seperti ini saudara Kekuatan itu Mengandung arti Kemampuan Dalam bahasa aslinya Tadi saya Udah Udah ketik Namanya Korah Bahasa Ibraninya Dan mengandung arti Kemampuan Memberikan Kepadamu Kekuatan Disitu ada kata Memberikan Kepadamu Artinya Kesanggupan Memberikan Kemampuan Mengelola Kemampuan Untuk kekuatan Untuk Bekerja Disitu artinya Ada kata Hikmat Ada artinya Kecakapan Dan yang lucu Ada arti katanya Bergantung Dan ada lagi yang terakhir Thankful Bersyukur Hebat Saudara Cuma katu kata Kekuatan Tapi dalam Bahasa Ibrania Mengandung Bahasa Yang beraneka Yang beraneka ragam Dan disini ngomong Sebab Tuhan lah Yang memberikan Kepadamu Kekuatan Artinya apa Dalam pengakuan Iman kita Kita diberi Kemampuan Untuk ini Diberi kemampuan Untuk ini Artinya apa Itu dari Tuhan Saudara Kekuatan itu Kemampuan Kekuatan itu Artinya Kemampuan Dunamis Kekuasaan Bergantung Hikmat Kemampuan Memberi Kemampuan Mengelola Dan itu Semua Tuhan Sudah Memberikan Kita tinggal Merenungkan Memperkatakan Dan saya Percaya Hari-hari ini Kekuatan itu Tuhan berikan Buat setiap kita Ketika jalan Buntu Ketika jalan Tidak ada jalan lagi Tuhan Yang memberi Kekuatan Karena Bahasa aslinya Itu artinya Kesanggupan Kemampuan Luar biasa Ayat ini Saudara Dialah yang Memberikan Kepadamu Kekuatan Untuk Memperoleh Garis bawah Kekayaan Bahasa aslinya Kekayaan Adalah Kahil Dalam bahasa Ibrani artinya Kahil Yang artinya Kebenaran Sumber Atau Risaus Sumber daya Yang ketiga Kuasa Keberanian Cara Jadi Tuhan Yang akan memberikan Kekuatan Kepada kita Untuk Menemukan Sumbernya Tuhan Yang akan memberikan Kepada kita Menemukan Kebenarannya Dan Tuhan Yang memberikan Kekuatan Untuk Supaya kita Tahu Caranya Kita lolos Dari segala Bahaya Hari-hari Ini Tanpa Pertolongan Tuhan Tanpa Rohnya Yang kudus Kita dengar Firman Tuhan Kita dengar Suaranya Kita dengar Tuntunannya Itu yang membuat Kita Semakin Naik Dan semakin Naik Amen Saya percaya Dunia berkata Kekuncangan Besar Resesi Besar Tapi hari ini Sebagai anak-anak Tuhan Kita percaya Kita deklarasikan Sekali lagi Ayat ini Ulangan 8 Ayat 18 Tuhan Yang memberi Kekuatan Untuk Memperoleh Kekayaan Tadi kita sudah nyanyi Kekayaan Seberang lautan Kekayaan Bangsa-bangsa Menjadi milik kita Oke Saya aminkan Ayat itu Tapi pegang Firman ini Tuhan Yang memberi Kekuatan Untuk Memperoleh Kekayaan Dan kekayaan itu Ada caranya Ada Prosesnya Dan Tuhan Yang memberikan Keberanian Itu Tuhan yang memberikan Sumbernya Kalau cuma menang lotre Saudara Gampang Hilangnya Saya banyak baca buku Di Amerika 90% Bahkan 95% Orang yang menang lotre Kehidupannya Kehidupannya kembali Jauh Lebih parah Ketika dia belum menang lotre Dan Tuhan Tuhan gak pengen Seperti itu Tuhan gak pengen Kita cuma kasih lotre Tapi Tuhan Akan berikan Sumbernya Keberaniannya Caranya Kekuasaannya Otoritasnya Kemampuannya Untuk Mengelola Segala sesuatunya Sehingga Hidup kita Next level Di hadapan Tuhan Amin Saudara Mari kita pengit berdiri Sekali lagi Kita mau katakan Ayat ini Ulangan 8 Ayat 18 Berkata Mari sama-sama Saya sangat suka Ayat ini Ulangan 8 Ayat 18 Berkata 3 2 1 Tetapi Haruslah Engkau Ingat Kepada Tuhan Alamu Sebab Dialah Yang memberikan Kepadamu Kekuatan Untuk memperoleh Kekayaan Dengan maksud Meneguhkan Perjanjian Yang diiklarkan Dengan Sumpah Kepada Nenek moyangmu Seperti Sekarang ini Silahkan duduk Saudara Saya percaya Anak-anak kita Keturunan kita Akan Mendapatkan Rahmat Dan anugerah Tuhan Ingatkan Mereka Ingatkan Mereka Saya selalu Mengingatkan Kepada Anak-anak saya Ingatkan Kalau Yesus Tuhan Kita itu Sangat Baik Yang Paling Baik Itu Tuhan Yesus Saya selalu Ingatkan Kepada Anak-anak saya Istri Saya pun Selalu Ingatkan Dan Itu Biar Terukir Dalam Kehidupan Mereka Kalau Sumbernya Ujungnya Adalah Siapa Yesus Amen Kita gak bisa Nemenin Mereka Sampai Seumur hidup Mereka Tapi Yesus Kristus Yang akan Menemenin Mereka Sampai Kesudahannya Amen Saudara Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amen Melalui Luki Tadi Saya Jadi Teringat Akan Pembacaan Alkitab Saya Jadi Saya Tambah Sedikit Karena Baru Jam Delapan Lebih Sembilan Belas Tadi Dikatakan Ingat Coba Ditayangkan Lagi Yang Ulangan Delapan Ayat Berapa Tadi Delapan Belas Ya Ya Haruslah Engkau Ingat Kepada Tuhan Nah Ingat Itu Yang Bagaimana Kalau Sekedar Ingat Ya Aku Ingat Peristiwa Ini Aku Ingat Arti Ingat Yang Sebenarnya Itu Itu Saya Dapat Mendapatkan Pengertian Yang Lebih Yaitu Orang Kalau Ingat Itu Cinta Betul Enggak Kalau Kamu Enggak Cinta Sama Tuhan Kamu Enggak Bakal Ingat Kalau Kamu Enggak Cinta Sama Seseorang Kamu Enggak Ingat Orang Itu Betul Enggak Betul Enggak Jadi Kalau Orang Ingat Itu Karena Punya Suatu Pengalaman Ada Suatu Hubungan Itu Karena Kita Mencintai Kalau Saudara Mencintai Akan Tuhan Itu Otomatis Kita Ingat Otomatis Otomatis Kita Itu Akan Selalu Punya Pengalaman Pengalaman Dengan Tuhan Kita Punya Hubungan Dengan Tuhan Kalau Kita Ingat Dan Dikatakan Kamu Harus Ingat Ingat Tuhan Dalam Pembacaan Alkitab Saya Ini Lagi Mengenai Masalah Dari Raja-raja Dari Satu Tawari Dikatakan Tentang Raja Usia Dia Mengatakan Begini Raja Usia Itu Dikatakan Di Dalam Dua Tawari 26 Ayat Tiga Dikatakan Usia Itu Berumur 16 Tahun Pada Waktu Ia Menjadi Raja Saudara Tau Kalau Umur 16 Itu SMP Kelas 2 SMA 2 Anak Baru SMA 2 Itu Kalau Umur 16 Itu Saya Bermikir Anak Itu Baru Teenagers Belum 25 Masih Sangat Muda Dan Biasanya Anak Muda Itu Anak Muda Itu Adalah Orang Yang Seneng Seneng Senengan Wah Apa Aja Dilakukan Gitu Tidak Memikirkan Tuhan Tetapi Usia Ini Salah Satu Raja Yehuda Baru Umur 16 Tahun Tapi Dia Sudah Mencari Tuhan Ayat 4 Dikatakan Ia Melakukan Apa Yang Benar Di Mata Tuhan Tepat Seperti Yang Dilakukan Amasiyah Ayahnya Terus Ayat Yang Kelima Dikatakan Ia Mencari Allah Coba Ditayangkan 2 Tawarih 26 Ayat 5 2 Tawarih 26 Ayat 5 Dikatakan Begini Ia Mencari Allah Selama Hidup Sakarya Ia Mengajarkan Supaya Takut Akan Allah Dan Selama Ia Mencari Tuhan Allah Mencari Tuhan Allah Membuat Segala Usahanya Berhasil Nah Tadi kan Dikatakan Ingat Akan Tuhan Ingat Akan Tuhan Itu Bagaimana Cinta Cinta Itu Bagaimana Orang Kalau Cinta Kemain Ketemu Terus Kan Orang Kalau Cinta Itu Kaya Cari Terus Betul Nggak Nah Selama Usia Ini Mencari Akan Tuhan Usahanya Berhasil Jadi Rahasianya Adalah Merenungkan Firman Tuhan Siang Dan Malam Ya Tadi Mencari Tuhan Kalau Luki Mencari Tuhannya Setiap Malam Ada Mencari Tuhan Setiap Pagi Sebelum Pacar Pagi Ada Yang Setiap Hari Seharusnya Yang Tuhan Mau Kemanapun Kita Pergi Nyari Tuhan Karena Dikatakan Selama Kamu Mencari Tuhan Selama Engkau Takut Akan Tuhan Maka Allah Membuat Segala Usahanya Berhasil Cuman Sayangnya Usia Usia Ini Tidak Bisa Stabil Dalam Pengikutannya Kepada Tuhan Ini Sayangnya Nah Kebanyakan Orang Kalau sudah Diberkati Tuhan Luar Biasa Lupa Kita Lihat Dalam Ayat Yang Terakhir Lihat Berapa Ayat 16 Coba Ditayangkan Setelah Ia Menjadi Kuat Ia Menjadi Apa Ya Sehingga Ia Melakukan Hal Yang Merusak Ia Berubah Setia Kepada Tuhan Alahnya Dan Memasuki Tuhan Untuk Memberikan Membakar Ukupan Di atas Mesbah Pembakaran Ukupan Nah Sesudah Dikatakan Apa Menjadi Kuat Lalu Apa Ini Kebanyakan Manusia Di dalam Dunia Ini Dan Hari ini Diperingatkan Selama Engkau Mencari Tuhan Pulangan 8 Ayat 18 Menjadi Berlaku Untuk Saudara Menyadari Dari mana Kita Diamil Tapi Kalau kita Sudah Membanggakan Berkati Ini Berkati Ini Bisa Lakukan Ini Bisa Melakukan Ini Terus Tinggi Hati Lalu 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 Yang Dilakukan Melakukan Hal Yang Merusak Tanpa Sadar Raja Usia Ini Tidak Nyadar Kalau Dia Sudah Diberkati Sedemikian Rupa Terus Jadi Sombong Kesombongan Itu Kadang-kadang Kita Tidak Nyadar Ternyata Loh Aku Sudah Seperti Ini Hati-hati Lalu Membuat Berubah Setia Kepada Tuhan Sampai Akhirnya Sampai Akhir Hidupnya Dia Kena Kusta Hidupnya Sampai Matinya Dia Tidak Dikuburkan Di Tempat Raja Raja Dia Tinggal Di Luar Kota Istananya Hasilnya Apa Saudara Jadi Kesombongan Itu Sesuatu Yang Sangat Sangat Membahayakan Membuat Kita Dari Atas Bisa Jatuh Kebawah Amin Jadi Saya Berdoa Ayo Kalau Saudara Sudah Diangkat Tinggi Tinggi Sama Tuhan Ingat Hineni Dari Mana Saudara Dihamil Supaya Tetap Saudara Diberkati Ulangan 8 Ayat 18 Menjadi Milik Saudara Amin Yuk Kita Berdoa Bapak Kami Mengucap Syukur Kepadamu Tuhan Hari Ini Karena Engkau Memberikan Kepada Kami Kesempatan Buat Kami Memasuk Di Dalam Hadirat Selama Satu Jam Kami Boleh Menyembah Dan Memuji Namamu Kami Boleh Mendengar Akan Ferman Mu Engkau Memberikan Peringatan Buat Kami Untuk Kami Ingat Akan Engkau Takut Kepadamu Dan Mencintai Engkau Tuhan Engkau Katakan Bahwa Engkau Yang Memberi Kekuatan Berikan Kepada Kami Kekuatan Untuk Tetap Mencintai Tuhan Untuk Tetap Merenungkan Ferman Siang Dan Malam Dan Mengingat Dari Mana Kami Diambil Supaya Semua Berkat Yang Engkau Siapkan Buat Kami Jangan Sampai Kami Menjadi Sombong Jangan Sampai Kami Menjadi Tinggi Hati Seperti Raja Usia Tuhan Akibatnya Kena Gustah Dan Sampai Akhir Hidupnya Benar Benar Menderita Dia Tidak Sampai Finish Strong Dia Tidak Dapat Mencapai Puncak Destiny Tuhan Mampukan Kami Untuk Tetap Rendah Hati Untuk Tetap Mengerti Siapa Diri Kami Yang Sebenarnya Kalau Engkau Memberkati Kami Kalau Engkau Membawa Kami Sampai Sekarang Ini Ingatkan Kami Tuhan Dari Manakim Kami Diambil Terima Kasih Untuk Ferman Mu Hari Ini Tuhan Saat Ini Kami Datang Di Hadapan Mu Kami Tetap Mau Berdoa Bagi Musibah Yang Baru Saja Terjadi Dengan Kapal Selam Ini Tuhan Kami Mau Mendoakan Bagi Setiap Keluarga Yang Ditinggalkan Kami Doakan Tuhan Engkau Yang Sanggup Menopang Mereka Karena Tidak Ada Satupun Yang Kau Izinkan Terjadi Bisa Kuat Dalam Menanggung Semuanya Itu Tetapi Kalau Kemampuan Kekuatan Kekuatan Berasal Daripadamu Akan Membuat Mereka Tabah Dalam Menghadapi Semuanya Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Ya Bapak Kami Saat Ini Datang Di Hadapan Mu Kami Tetap Membawakan Bangsa Kami Kepadamu Tuhan Berikan Kepada Kami Bangsa Ini Ada Bangsa Yang Berkenan Di Hadapan Berdolat Atas Bangsa Kami Tuhan Kami Minta Hikmat Marifat Yang Daripadamu Buat Bapak Presiden Kami Bapak Setiap Pejabat Yang Ada Setiap Abri Setiap Angkatan Badarat Udara Laut Dan Semua Kepolisian Engkau Buat Mereka Bersatu Untuk Mempendapatkan Hikmat Untuk Dapat Mengatur Tuhan Segala Sesuatu Kami Berdoa Untuk Setiap Keputusan Yang Diambil Oleh Pemerintah Adalah Pas Di Hatimu Biarlah Engkau Gagalkan Semua Peraturan Yang Bukan Berasal Daripadamu Dan Tidak Sesuai Dengan Engkau Tuhan Engkau Punya Seribu Satu Jalan Untuk Mengagalkannya Terima Kasih Tuhan Kami Juga Berdoa Saat Ini Kami Minta Kau Taburkan Tuhan Roh Kekuatan Kesehatan Buat Bangsa Kami Kami Minta Di Dalam Namamu Tuhan Biarlah Engkau Memberikan Daya Tahan Tubuh Yang Luar Biasa Buat Seluruh Bangsa Kami Seluruh Rakyat Indonesia Diberi Kekuatan Kesehatan Yang Daripadamu Sehingga Apapun Virus Yang Ada Tidak Akan Mengena Dalam Kehidupan Kami Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Ya Bapak Kami Percaya Kau Mendengar Doa Kami Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Bapak Kami Serahkan Hari Ini Kedalam Tangan Bapak Kami Berdoa Saat Ini Untuk Ibadah Sebentar Sore Kami Minta Anukramu Turun Kami Minta Kuasamu Turun Kami Berdoa Untuk Hambamu Ini Yang Kami Menyampaikan Firman Kami Berdoa Kami Semuanya Diberikan Kemampuan Untuk Mengerjakan Semua Pekerjaan Kami Sehingga Siap Jam 6 Kami Sudah Dapat Streaming Kami Sudah Bisa Datang Untuk Mendengar Akan Kebenaran Firman Tuhan Kami Serahkan Hari Ini Kedalam Tangan Mu Buat Kami Mengerti Bahwa Kau Punya Rencana Yang Luar Biasa Engkau Sudah Menyediakan Perkara Yang Ajaib Pada Hari Ini Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Ya Bapak Terima Kasih Untuk Semuanya Mari Kita Masuk Dalam Pengurapan Dalam Nama Tuhan Yesus Pengurapan Sepuluh Lapis Terjadi Atas Hidup Kami Iyarlah Mata Kami Mata Yang Tertuju Kepada Tuhan Telinga Tuhan Kami Telinganya Tuhan Kami Ulesi Minyak Supaya Mendengar Akan Suara Biber Mulut Kami Biar Senada Dengan Apa Yang Engkau Inginkan Apa Yang Engkau Bicarakan Dalam Nama Tuhan Yesus Biarlah Hati Kami Ini Hati Yang Melekat Kepadamu Tuhan Semua Roh Ketakutan Semua Roh Keraguan Kami Patahkan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Ini Tangan Kami Biarlah Tangan Kami Kami Olesi Minyak Tuhan Apa Yang Kami Kerjakan Hari Ini Tidak Ada Yang Gagal Semuanya Berhasil Semua Berkat Yang Sudah Kau Siapkan Untuk Kami Hari Ini Kami Terima Dengan Utuk Dalam Nama Tuhan Yesus Biarlah Kaki Kami Berjalan Pada Jalan Yang Kau Tentukan Biar Hari Ini Tuhan Kami Bersama Dengan Engkau Karena Kami Tahu Berjalan Bersamamu Tuhan Kami Akan Dapat Mengalami Perkara Perkara Yang Ajaib Berikan Kepada Kami Roh Takut Dan Ingat Akan Engkau Terima Kasih Untuk Kasih Setiam Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Selamat Pagi Sudara Tuhan Memberkati Sudara Semuanya Tuhan